Intro Halo Soko Lovers, selamat siang semuanya Kembali lagi bersama aku Resi di Kursus Masak Online Bareng Sajian Sedap Untuk mendorong kampanye kolaborasi kulineri Kali ini dibarengi dengan program Kursus Masak Online Bareng Sajian Sedap Kita akan menyajikan sajian dari para pemenang challenge foto kompetisi Resep warisan ibu favorit keluarga Kali ini yang akan aku buat ini adalah menu dari juara 3 Yaitu marble cake Dan disini bahan-bahannya super duper simple banget ya sajian Tapi sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih kepada para seluruh pemenang Yang udah mengikuti foto kompetisi resep warisan ibu favorit keluarga Dan aku juga mau berterima kasih kepada partner yang sudah mendukung ya Sampai sekarang ini yaitu ada Idealife, ada Kedai Mart dan juga Ladang 5 Sampai banget ya Untuk Sassel of Force yang penasaran menu apa aja sih yang akan kita bawakan di minggu ini Akan kita bawakan semua ya dari juara 5, 4, 3, 2 sampai juara pertama ya Jadi jangan lupa untuk stay terus ya Sassel of Force ya Dan untuk Sassel of Force resep yang kali ini aku buat Kali ini adalah yang tadi udah aku bilang ya Ini ada dari juara ketiga yaitu marble cake Ini adalah dari salah satu akun yang bernama Danisa Tia Dharma Nah jadi di masakan kali ini ada cerita unik banget dibaliknya Nisa Silver Karena sebelumnya aku udah baca-baca captionnya dulu ya Jadi ini adalah temanya ya Ibuku adalah Apa tadi aku lupa ya Ibuku adalah Diulang ya Ibuku adalah guru baking pertamanya ya Kenapa dia pakai tema itu ya Sassel of Force Jadi dulu ceritanya pada waktu aku masih kecil Sering banget si Kak Danie Satya Dharma ini Sering banget dibuatin si marble cake ini Untuk camilan sore hari Sambil nunggu papinya pulang kerja Jadi menarik banget ya Sassel of Force ya Nah untuk Sassel of Force yang penasaran nanti pakai bahan-bahan apa aja Terus yang mau ricook juga karena ini resepnya super-duper easy-peasy ya Jadi Sassel of Force bisa langsung beli juga bahan-bahannya Nanti akan ada Aku sediain di keranjang kuning yang ada di TikTok shop ya Sassel of Force ya Jadi mulai beli dari sekarang biar nanti tinggal bikin-bikin aja di rumah Oke untuk Sassel of Force yang udah join di Facebook, di Instagram, di TikTok Dan juga di kanal Youtube-nya Sajian Sedap Jangan lupa sambil absen-absen ya Mau absen-absen, mau tanya-tanya seputar resep juga boleh banget Karena nanti aku juga bakal ditemanin sama Kak Rika Yang akan membacakan semua komentar dari Sassel of Force Halo Kak Rika Halo Mbak Resti Oke aku bakalan excited banget karena Ini tuh yang join tuh udah banyak banget Kak di warna Di Instagram, di Facebook, di TikTok maupun di Youtube Sajian Sedap ya Oke karena emang resep kali ini bener-bener menarik banget ya Kak ya Apalagi bahan-bahan yang digunakan sama Kak Satya Kak Dania Satya Dharma itu super-duper gampang banget nih Sassel of Force Oke karena di depan aku bahan-bahannya semua udah tersedia ya Jadi sekarang langsung aja kita sebutin satu persatu Jadi disini gampang banget karena bahannya cuma ada satu ukuran aja Semuanya tuh pake 250 gram Ada 250 gram tepung gula Lalu ada 250 gram margarir Ada 250 gram telur Lalu ada 250 gram tepung terigu protein sedang Dan disini ada 2,5 sendok makan Coklat bubuk Dan yang terakhir disini ada pasta vanila Ini pasta vanila kita cuma pake satu sendok teh aja Oke itu tadi ya Sassel of Force ya Bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat marble cake Dan semua bahan ini disponsori oleh Kedai Mark dan juga Ladang 5 Oke sebelum kita masuk ke proses pembuatannya ya Aku mau ngebahas sedikit nih tentang pasta ya Sassel of Force Karena disini kita pake pasta vanila Jadi untuk Sassel of Force yang belum tau nih ya Pasta ini dia itu salah satu bahan tambahan ya Untuk pembuatan makanan maupun minuman juga berupa cairan Dan konsistensi cairannya itu lumayan kental ya Sassel of Force ya Dan komposisi utamanya ini tuh terdiri dari aroma Terus ada rasa juga Dan juga ada pewarna juga ya Sassel of Force ya Jadi di pasaran ini banyak banget rasa-rasanya Ada yang aku pake sekarang Ada pasta vanila, ada pasta coklat, ada pasta pandan, pasta red velvet Terus ada aneka jenis pasta yang buah-buahan juga banyak banget ya Sassel of Force ya Terus gak cuman rasanya aja Tapi merek-mereknya juga di pasaran banyak banget ya Ini salah satunya aku sebutin aja ya Ada Kofiko Atau ada kupu-kupu yang kita pake sekarang Ada juga ada red velvet, ada trams dan aneka jenis merek lainnya Nah pasta ini tuh biasanya digunain buat tambahan pembuatan minuman Simple sirup gitu ya Atau untuk pembuatan sirup Atau buat aneka kue-kuehan dari kue tradisional Ataupun kue apapun itu Untuk roti juga bisa banget ya Sassel of Force Dan penggunanya juga gampang banget Tinggal tambahin aja ke dalam adonan Nah buat Sassel of Force yang masih bingung ya Kan kadang suka ada tuh resep yang pake pasta Ada lagi yang pake essence Sebenarnya diantara keduanya ada bedanya gak sih Jadi ada Sassel of Force ya Pasta atau perisa atau satu lagi tuh essence Jadi dia memiliki dua perbedaan Nah kalau dari segi tekstur Pasta itu jauh lebih kental dibandingkan dengan si essence Jadi si essence itu jauh lebih cair Terus ya pasta itu gak cuman ada aroma Tapi dia juga ada rasa dan juga ada warna Jadi kayak misalnya aku pake pasta pandan Nah itu aromanya juga ada aroma pandan Rasanya rasa pandan Dan warnanya disesuaikan ya Pandan itu warna hijau Tapi kalau misalnya perisa Dia itu hanya ada aroma aja Tanpa ada rasa Dan juga tanpa ada warna juga Jadi dia tuh biasanya kalau untuk essence Itu tuh biasanya warnanya tuh semuanya bening ya Sassel of Force ya Nah itu tadi ya sedikit penjelasan mengenai pasta ya Sassel of Force Oke Sassel of Force Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!